halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di amaci dengisudung makasih yang udah suka semuanya yang udah subscribe yang belum subscribe mau gue dipuken tombol merah-merahnya nyarap guys yuk yuk nyarap bagi pejuang-pejuang devisa dan pejuang-pejuang buat keluarganya ayo sarapan sarapan teman-temanku semua nih yang setia ayo nyarap disi jangan pantang menyerah pejuang aku ke satu minggu ngurusin boku ketambahan bayi ini pokoknya besok deh deh nih pokok semoga besok beyo tangi durung motong melek tangan-tang gaya nih disini motong kabe iku iki 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 baharang apa jenis baharang ini mengetuk kabe saya enak-enak edita kayak nih apa jenis ustafel ini sebelah ini masak ini cucian ngembung ini cucian ngembung ini menenai jadi bes ustafiru lalasim seumur-umur melek macikanku yuk kerja sing buah yang rekosok yudin ini mba yang rekosok ini salam madang ramadang kaya orang ini panas panas tapi bonggol biasa ini cuacana ini panas moro-moro bersudan ini udan campur panas di daerah hongkong sebelah di suwan aku ini udanan udanan es jadi cili-cili es dunia ini sudah dunia ini sudah jadi berkuatlah baik selalu nyakit hati ini wow berpikir positif belajar di orang sakti orang sakti itu bukan berarti kita bisa mantani uang bisa mibur dan bisa segala kalanya bukan orang sakti itu bisa mengendalikan amarah bila adewik dicaci dimaki apapun adewik berbuat baik atau berbuat jelek bila uang tidak senang adewik tetap salah tetap di mata dia tapi biarkan saja yang menghakimi kita bukan orang 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 menghakimi adewik bukan orang orang tukang nyinyir dan lain sebagainya jadi walaupun aku di nyinyirin di omong ronor ini ya biarkan saja adewik jelek di mata orang-orang itu bukan berarti adewik jelek di mata Tuhan ya rakes pokok semangat semangat terbaik dan belajar sakti untuk mengandalkan amarah dan hawa nafsu bila sampan di LLE bila sampan di BPA sampai Niko mau bisa mengendalikan berarti sampan sakti oke semangat nyarap nih saya penulang melihar serenif pokoknya kewis sing pejuang-pejuang dia bisa kewis ngerti rekos nening luar negeri kaya pengenangan enak itu ke 1001 majikan itu yang ngerangkul dewe 1001 karena majikan seabe-abe majikan itu tetap enak enak karena manusia web ada sisi baik dan ada sisi buruknya dan semangat menjalani web terima 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 semangat jalanin uret tidak boleh kumpul keluarga aku juga anak bungsu tapi bukan anak bungsu yang dimanjakan yang di yang di istimewakan sebagai anak bungsu maksudnya disayang-sayang maksudnya dirangkul tapi aku tidak entuk semuanya tidak entuk saya tidak mengerti karena aku balik seberapa besar perjuangan anak bungsu aku gak membanggakan diriku sendiri emang itu fakta 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 aku mempunyai 6 bersaudara aku bungsu, berarti aku mempunyai 5 kakak kakak tunggalnya 6 w2 kakak berarti aku mempunyai 5 kakak perempuan dan satupun kakak perempuan saya itu gak eneng seng merangkul bila ada kesusahan bila orang tua kesusahan gak eneng gak eneng seng merangkul gak eneng seng ngayomi gak eneng saya tidak pernah mendapatkan kakak menu kakak menu tapi ini guys aku ditokni sebagai anak bungsu beban yang orang tua aku apa yang melimpah disini ini aku beban orang tua saya gak apa yang melimpah aku dan kakak kakak saya angkat tangan gak mau tahu karena dia mempunyai keluarga dewi-dewi dan aku punya keluarga dewi-dewi tapi walaupun aku berstatus berkeluarga tapi beban sebagai tulang punggung keluarga itu tetap jatuhi ini aku dan aku pun sebenarnya gak mengeluh karena aku selagi saya mampu dan aku cuman cicik cuman jaluk rito ini yang kuasa karena jaluk rito ini dateng kawang tua selagi wang tua aku masih masih hidup aku tingguas nih anak-anak aku gak bakal mengeluh tapi yang disayangan itu mbak-mbak kuki selalu memojokkan saya memojokkan aku sudah di tulang punggung tapi selalu di pojokkan di pojoknya nih kemana guys aku ngopeng di wang tua diomong bla 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 dan aku kan sampai menginjak di luar negeri puluhan tahun aku menginjak di luar negeri karena aku merasa tidak mampu nak bilang aku neng omah maksudnya bila aku neng omah aku ngetik buju aku otomatis aku ngopeng di wang tua ya me yuk guys ya ya begitulah mungkin aku fokus naik urepku dewe nah jadi aku merasa aku belum mampu aku balik di Indonesia sebenarnya ya aku banyak mengorbankan aku dewe aku tidak aku sebenarnya aku gak menyayangi tapi aku menyayangi orang-orang yang di sekitarku tapi orang-orang yang di sekitarku itu matanya pada picek matanya pada picek jiwa jiwa hati ini moto hati ini pada picek moto hati picek apalagi moto picek 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 itu guys itu fakta dan real bila mbak-mbakku ngerti mbak-mbakku ngerti channelku bila mbak-mbakku ngerti dan nonton apapun aku nonton bila sampai marah ini munggu munggu ini aku tak belajar mengeluhkan seberat bubanku selama ini sampai umurku hampir 40 tahun tak loh nenek jenengan-jenengan coba coba sampai dati posisiku sebentar saja gak usah sui-sui satu hari atau dua hari saja kira-kira mbak-mbakku mampu apa tidak aku gak sombong guys aku tulang bumbung mbak-mbakku limu aku padahal jadi tulang bumbung ngupain keluarga ku dewa ngupain uang duaku ngunaku jadi rusui jadi rusui aku jadi rusui guys nak milah mbak-mbakku mau ngerti adikku mau apa jenengan ini luar negeri jadi tulang bumbung nya uang tua jadi apa jenengan pingin ngulik masa depannya tinggi keluarga tinggi anak itu bahkan aku tidak menyayangi awal aku diri itu fakta dan real fakta tahu baik menunggu menunggu ya sempet-sempet utang utang ini ngaku otomatis aku guys saya bejat bejat hatiku tapi hatiku tidak bejat walaupun aku mempunyai rasa denang tapi hatiku tidak sebejat hatiku hatiku aku cuma terlalu kesusahan bila aku bisa bantu aku mingkir kebutuhan aku tidak bantu bila aku tidak tapi aku menunggu itu ada yang ada yang ada di luar negeri yang tidak dibalik di abu di luar negeri kalau teman-teman di luar negeri gak usah saya percaya akan dulur dulur itu memang adik itu dulur dua aliran darah daging tapi tidak berhubungan dua itu bukan dulur bisa mati di itu yang ngulung itu saya percaya aku ini aku ngomong ini karena puluhan tahun yang tak alami itu intinya duit ya duit dulur ya dulur duit iku bisa ditukar duit orang tulus arti itu seribu satu di waktu kamu jatuh orang orang yang santinya ngulurnya tanganku baru bisa ngerti tidak situlah memang ikut teman sejati yang benar-benar ngulung ikhlas tidak itu bisa 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 kita jatuh siapa orang yang hadir tidak kehidupan Dwi karena orang yang tidak tulus mau hadir tidak kehidupan Dwi di waktu kita ada ada kemotipu kopi enggak kenal semangat buat berjuang Dwi bisa jaga kesehatan hati-hati semoga sukses tindang mulai kumpul keluarga apa tujuannya Dwi ini kalau kemotipu tinggal apa kita